...si hukumnya, karena itu sensib mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengungkap motif Irjen Fadisambo membunuh Brigadier J. Tentu hal ini menjawab rasa penasaran publik. Selesai Irjen Fadisambo ditetapkan sebagai tersangka sejak selesai 9 Agustus 2022 malam. Seperti yang diketahui, tim khusus atau tim sus masih menalami motif Fadisambo memberitahkan perimbangan tersebut. Menanggapi hal itu, Mahfud MD mengatakan kemungkinan ada motif sensitif. Inilah yang menyebabkan pihak kepolisian belum mengungkap motif pembunuhan sedikitpun. Mahfud MD juga mengatakan motif sensitif itu hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Di sisi lain, pengacara Irjen Fadisambo, Arman Hanis, juga mengungkap motif pembunuhan kliennya. Ia mengatakan Fadisambo membunuh Brigadier J. dilatar belakangi motif yang kuat. Selain itu, motif Fadisambo sampai melakukan perbuatan tersebut, diyakini terkait kehormatan keluarga. Di sisi lain, Polri akan melakukan pendalaman motif tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Nantinya istri Irjen Fadisambo, Putri Catrawati pun akan diminta ikat terangan. Ia beritakan sebelumnya ke Polri Jenderalist Yosikit Prabowo menetapkan Irjen Fadisambo. Sebagai tersangka, sejak selesai 9 Agustus 2022 malam. Ia ditapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadier J pada 8 Juli 2022 silam. Dalam kasus ini, Irjen Fadisambo berperan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penembakan terhadap Brigadier J. Tak hanya itu, Irjen Fadisambo juga terbukti men-skenario cerita terkait kasus tewasnya Sang Ajudan. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensib mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi orang-orang dewasa, kan sudah banyak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara C. Editing berkali-kali untuk membuat kesan seolah-olah. Terima kasih telah menonton! Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara C. Editing berkali-kali untuk membuat kesan seolah-olah telah terjadi tembak-tembak. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensib mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi orang-orang dewasa, kan sudah banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!